Terima kasih Anda masih bersama kami di Uwin Today. Setelah melakukan ekspedisi selama 2 bulan di Gunung Leuser, Mapalaska akhirnya menyelenggarakan talk show untuk sharing terkait ekspedisinya. Talk show ini dihadiri oleh Mapala dari berbagai daerah. Setelah ekspedisi yang dilakukan November 2015 lalu, kali ini UKM Mapalaska menggelar talk show untuk membahas ekspedisi yang baru selesai dilakukan. Talk show bertujuan untuk mengkabanyakan bahwa Gunung Leuser merupakan gunung yang masih alami dan gunung percontohan di Indonesia yang sudah diakui UNESCO. Jadi ekspedisi Leuser ini diikuti 5 orang. Pertama ada leader, kedua ada navigator, ketiga ada bagian penelitiannya, keempat bagian manajemen logistik saya sendiri, dan yang satunya itu tim ofisial sendiri. Jadi totalnya 5 orang yang ikuti Gunung Leuser itu. Yang kita dapat itu semodelan informasi tentang pola kehidupan masyarakatnya, terus dapat juga dari unfake-nya seperti gunung di sana itu berjenis seperti apa, kan kayak gitu. Terus informasi di sana juga kita menjadi lebih tahu daerah-daerah sana, apakah pendidikannya kurang atau kayak gitu. Sebenarnya kendalanya di sana itu kita sama letak antara beskab kita dengan pusat kota. Jadi saya ambil data, itu kita olah, analisis, terus belum sempat mengatur, belum sempat interaksi lagi sama warganya. Harganya itu saat kita dalam proses penggalian data, penelitian 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 data, kita sulit untuk berkomunikasi dengan mereka. Mereka itu lebih banyak pakai pelasa, itu pakai pelasa tidak enak. Berlokasi di Teatrical Fakultas Da'wah dan Komunikasi, talkshow berjalan dengan lancar dengan dihadiri oleh anggota mapala dari berbagai daerah. Selain talkshow, Mopalaska juga membuat pameran foto saat melakukan ekspedisi di Gunung Losek. Dihanadifa, Tokman Hakim melaporkan. Sampah masih menjadi momok di masyarakat. Adanya kebijakan pemerintah mengenai plastik berbayar di tanggap positif oleh mahasiswa. Nah, mungkin buat menekan biaya produksi dari pemerintah. Menekan biaya, beban biaya kepada plastik. Untuk biaya plastik, untuk mengurangi sampah plastik yang di Indonesia. Ya, biar gak mengurangi sampah yang beredar gitu. Kayaknya sih, kalau kata saya, lebih kekaman hentungan. Kalau dari menteri apa gitu, jadi harus, kita tuh mau kemar. Jadi jangan sedikit-sedikit pakai plastik. Ternyata jadi sampah, kita berguna. Ya, kalau harganya ya mungkin kan buat kita beli ya. Mungkin kan kita beli, tapi kalau seandainya harganya itu lebih mahal dari plastik yang di pasaran ya. Lebih biasa yang bawa tas dari rumah. Ya, prosesnya sendiri sih menengah buat dari rumah ya. Ya, yang pertama kita hemat luar. Kita juga bisa menyimpan plastik-plastik yang telah ada itu supaya gak, apa ya, menjadi bahan, apa, sampah-sampah yang gak berguna gitu. Kalau saya sih lebih baik dari, kalau beli di toko ya. Kalau di toko itu, saya dari tokonya aja lah. Kalau ke toko kayak Alpaman sama Indomah, ya mungkin kalau pakai biko keranjang kalau saya. Kalau yang lain kayak bimu, kalau ke pasar, enaknya emang pakai keranjang. Tapi kalau sekarang sih masih sepertinya pelanggan masih, kayak saya, orang Indonesia kan pengennya praktis gitu kan. Jadi kalau misalnya mau belanja untuk mikir-mikir biaya plastik yang cuma sekecil itu ya tetap dibayang. Untuk pakai plastik sih. Kalau untuk sekarang ini kan karena biaya plastik yang di tarif di sekolah itu kan masih kecil ya. Jadi untuk sekarang mungkin masih cuek. Nanti kalau misalnya ke depannya ada kebijakan lagi, sampah plastiknya, eh plastiknya itu 5 ribu, satu plastik mungkin lebih mikir lagi. Jadi bawa plastik dari rumah. Karena kalau ada beberapa supermarket itu, dia punya kebijakannya itu, jadi dia mengadakan plastiknya itu bukan plastik yang kayak bisa. Jadi dia gak dapat itu, tapi dia lebih kayak tas kain gitu. Jadi pelanggannya dikasih tas kain, kemudian nanti kalau misalnya belanja bawa tas kain gitu. Jadi dia gak pengeluarkan rumah plastik, pengeluarkan plastik dari intima kembali. Pernah mendengar perabot rumah tangga berbahan dasar serat alam? Nah kali ini UN Today akan membagi informasi mengenai desa wisata tenun yang dapat menjadi referensi liburan Anda. Dan berikut liputannya untuk Anda. Kegiatan menenun menjadi salah satu rudimitas yang dilakukan hampir di setiap rumah warga desa wisata Gamplong, Kecamatan Mayudan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Desa yang masih tergolong asri ini telah sejak lama dikenal sebagai salah satu sentra tenun di Sleman. Alat penundukan mesin atau ATPM yang terbuat dari kayu masih digunakan sampai saat ini. Suara kayu yang saling beradu dari alat tersebut pun memberikan keunyikan tersendiri. Dengan menggunakan alat tersebut tradisional, sebagian besar ibu-ibu di desa wisata Gamplong ini menghasilkan berbagai macam kerajinan tersebut. Salah satunya yang saya tiga. Untuk menghasilkan kerajinan tenun yang berkualitas diperlukan ketelatenan, kesabaran, dan waktu yang cukup panjang. Mulai dari proses pemintalan benang sampai penataan ratusan benang dengan bola tertentu atau proses kier. Setelah proses kier dilakukan, setiap helai benang mulai dimasukkan ke alat tenun. Lalu proses penenunan pun siap dilakukan. Bahan selat alam yang sudah ditenun menjadi aset tenun, kita jadikan ada tampak meja, ada alas piring, piring, ada tas, ada tempat tisu, ada tempat pensil, terus ada juga kita bikin tire, kita bikin kombinasi sarung bantar juga. Terus kita juga sekarang di ini tas tas, kita bikin tire, kita bikin kombinasi sarung bantar juga. Ada dua jenis tenun yang dihasilkan oleh para pengrajin, yaitu tenun benang polos dan tenun serat alam. Keduanya menjadi bahan dasar pembuatan berbagai kerajinan yang dipasarkan di showroom tenun desa wisata Gamblong. Hasil tenun ditawarkan dengan harga mulai puluhan ribu rupiah sampai ratusan ribu rupiah, tergantung motif dan tingkat kesulitan. Dari Yogyakarta, Kirana Mega, Suka TV, melaporkan. Berita tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita hari ini. Saya Muhammad Ardini Khairun Rijal. Saya Nabilah Heronisa beserta kru yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.